Intro Satuan khusus unit pidana umum Polres Tabes Medan berhasil meringkus DS alias DY seorang residivis pelaku Jambret yang juga dikenal sebagai bandit jalanan yang terhitung sudah lima kali melakukan aksinya di berbagai tempat di wilayah Medan. Pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas oleh petugas karena melawan saat akan dilakukan penangkapan. Aksi pelaku dikenal sadis saat beraksi terhadap korbannya. Dan dari hasil pemeriksaan pelaku memang sudah tiga kali keluar masuk penjara terlibat kasus Jambret dan perampokan di jalanan. Kejadian tersebut berawal dari korban seorang wanita yang sedang naik ojek online. Namun pada saat di depan perumah dinas Gubernur Sumatera Utara di jalan Urip Sumo Harjo, tiba-tiba korban dipepet seorang pria dengan mengendarai sepeda motor dan langsung menarik paksa tas sandang milik korban. Lalu pelaku pun kabur dengan membawa tas korban yang berisikan HP dan surat-surat berharga. Atas kejadian tersebut korban membuat laporan ke Polres Tabes Medan. Setelah dilakukan pengintaian, diketahui pelaku berada di jalan Gorila. Lalu tim khusus dari unit pidana umum Polres Tabes Medan langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku. Untuk konologis pelengkapan, jadi kebetulan pihak korban ini driver dari salah satu ojek online. Jadi handphonenya bisa dilacak pada saat, sesaat setelah kejadian, itu ada di jalan Gorila. Jadi tim kami melakukan penyelidikan ke jalan Gorila. Ternyata korban sudah pernah mendatangi ke titik tempat di mana handphone tersebut mati dan ribut di sana. Setelah ditanya-tanya sama warga sekitar, memang pada saat itu ada yang menawarkan handphone atas lama si Deddy. Atas perbuatannya, pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan Polres Tabes Medan guna pengembangan dan penyidikan lebih lanjut. Dan dikenakan pasal 365 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Sampai jumpa di video selanjutnya.